Halo guys, melalui channel Skilter Update, kali ini akan memberitahukan solusi tentang rekaman video yang suaranya kecil. Terkadang guys, saat merekam video, ada kalanya hasil video rekaman kita suaranya kecil, sehingga tidak terdengar bagi yang merupakan. Baik itu melalui jeket atau sejenis koi. Tentu guys, dengan permasalahan ini, sangat tidak puas menonton videonya, sehingga kita berusaha memperbesar suara rekaman, supaya hasilnya sempurna. Oke guys, melalui video ini, channel Skilter Update akan memberitahukan cara terbaik memperbesar suara video hasil rekaman kita. Saya yakin guys, dengan mengikuti step by step yang saya tunjukkan ini, Anda pasti sukses memperbesar suaranya. Dan itu saya katakan sangat mudah. Oke guys, kita langsung saja ke TKP ya. Pertama-tama guys, kita harus memiliki yang namanya aplikasi. Aplikasi untuk editor video. Dan melalui video saya ini, saya memakai yang namanya aplikasi Kain Master. Anda mungkin bisa menownloadnya di Playstore. Dan sekarang kita langsung memulai aja ya guys. Baik, pertama sekali kita klik yang namanya Kain Master. Setelah terbuka layarnya guys, kita klik median. Habis itu klik proyek kosong. Kemudian guys, setelah terbuka layar seperti ini, kita masukkan folder video. Ada video guys, yang telah saya upload, yang telah saya rekam, tetapi suaranya kecil. Jadi kita masuk saja ya guys, kita ambil foldernya. Kita klik peramban media. Kemudian kita klik di sini karena saya masih di kamera ya. Kemudian guys, kita ambil video yang mungkin kita suka ya. Kemudian guys, kita centang yang atas ini ya. Oke, dan setelah itu guys, ini kita kembalikan ke awal. Dan pertama sekali dulu guys, kita lihat dulu hasil videonya ya. Oke. Iya. Tentu guys, video saya ini suaranya tidak terdengar. Iya. Sangat kecil suaranya. Sehingga tidak puas untuk menonton. Baik guys, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya, saya akan memberitahukan cara terbaik memperbesar yang namanya video rekaman kita ya. Oke. Pertama sekali guys, kita stopkan dulu. Habis itu, videonya kita pindahkan dan kemudian video di bawah ini kita klik ya. Habis itu, di saat kita klik guys, itu akan keluar yang namanya menu-menu di sebelah kanan saya ini. Dan kemudian guys, kita klik yang namanya audio. Kemudian guys, di yang ada bacaannya 100% ini kita naikkan jadi 200%. Oke guys, habis itu kita aktifkan yang namanya kompresor. Kita klik kompresor dan kemudian kita centang. Oke. Setelah itu guys, kita lihat hasilnya. Ini masih tetap video yang saya tadi ya. Iya. Jelas guys, ada perubahan sedikit ya. Ada perubahan sedikit setelah saya merubah dengan beberapa menu tadi. Baik guys, saya stop kembali. Apabila suara yang kita robah ini masih belum puas, kita akan memperbesarnya lagi. Iya, kita klik yang namanya lapisan dan kemudian kita klik yang namanya media. Ya, habis itu kita kembali lagi ke galeri yang ada video kita tadi. Jadi kita klik. Dan kemudian kita klik. Dan, nah disini guys. Disini otomatis ada perubahan yang namanya tampilan layar ya. Jadi guys, ini harus kita buang. Karena ini duplikat, ini harus kita buang ya. Ini kita buang. Bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Itu sampai habis ya guys. Kemudian guys. Ini masih nampak guys ya. Nah, ini kita. Nah, kemudian guys, kita klik yang namanya audio. Dan kemudian kita naikkan dari 100% ke 200%. Itulah kelebihan dari kain master ya guys. Dan kemudian kompresor kita aktifkan. Dan habis itu kita centang. Oke guys, kita lihat hasilnya guys ya. Setelah kita menduplikat yang namanya suara. Iya. Sudah mulai jelas guys. Sehingga itu bisa katakan bahwasannya hasil rekaman kedua kita tadi tidak gagal. Oke guys. Dan apabila guys, Anda masih tidak puas dengan suaranya. Anda bisa menduplikatnya sampai dua kali, tiga kali, lima kali, hingga sepuluh kali. Jadi, itu saja guys yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara saya menunjukkan cara-caranya. Anda bisa terbantu bagi video Anda. Dan setelah ini guys, kita akan memindahkan video yang telah kita ubah ini ke galeri kembali. Oke. Jadi, kita klik yang namanya. Ada klik. Ada yang namanya panah di atas ini. Kemudian, yang telah kita ubah tadi suaranya. Itu, itu kita klik. Dan kemudian, kita pindahkan. Jadi, di sini ada bluetooth, ada video, ada hapus. Jadi, kita klik yang namanya bluetooth ya guys. Dan kemudian guys, simpan video ke galeri. Kemudian guys, kita harus melihat di sini ada yang namanya penuh HD, penuh ada ukurannya. Dan apabila Anda sudah pasti, Anda tinggal memilih mana yang terbaik. Jadi, saya di sini menggunakan kualitas menengah aja ya guys. Supaya mempercepat yang namanya proyek ekspornya ya. Oke, jadi saya klik. Dan kemudian tinggal mengekspor proyek. Jadi, itu saja guys yang bisa saya sampaikan bagi kita semua tentang cara memperbesar suara hasil rekaman video kita. Mudah-mudahan dengan saya memberikan solusi ini dapat membantu Anda untuk menyempurnakan video Anda. Jadi, itu saja guys. Saya tidak lagi membuat video ini sampai selesai hingga terekspor. Karena saya yakin Anda pasti sudah bisa. Terima kasih.